Oke guys, welcome back to daily charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita kembali ke DCWT sesi pertama, dimana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin dan Ethereum. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,36%, market cap di 2,36 triliun, sementara Bitcoin dominance turun sebesar 0,02%, dan volume naik 14,45. Nah, Bitcoin koreksi 0,48, Ethereum koreksi sekitar 1%-an. Ya, nggak terlalu gede bang. Sebenarnya sih, kalau dari persentase nggak terlalu gede. Tapi yang sedikit menyeramkan adalah, kita bisa lihat di sini, Bitcoin kemarin sempat retest ke MA50 dan dengan jelas ke reject. Oke, ini dia makanya kenapa gue bilang, saat MA20 dan MA50 itu jebol, seringkali momentumnya berlanjut. Seperti yang terjadi di sini, ya, 50-20 jebol, momentum berlanjut. Lalu kalau kita cek lagi di sini, MA50-20 jebol, momentum berlanjut. Begitu, ya. Nah, tetapi, seperti yang kita tahu, kalau di sini kan secara fundamental bagus, ya. Di sini lagi hype ETF, ya. ETF abis hype-nya kena hype halving. Kali ini, gue belum ketemu nih, apa fundamentalnya yang bikin hype lagi. Mungkin paling deket sih ya, ETF, Ethereum, ya. ETF, Ethereum, seperti yang kita tahu, sebentar lagi kayaknya akan dibuka. Nah, saat dibuka ini, apakah bisa menarik lagi cryptocurrency market ke atas? We'll see, we'll see. Ya, karena kali ini kita punya fundamental lain juga yang cenderung menjadi counterweight-nya, yaitu resiko dari economic downturn di US. Begitu, ya. Nah, itu kurang lebih dilemanya nih, ya. Nah, terus selain dari ini, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat kita itu sekarang masih kebantu juga oleh Bull Support Band. Bull Support Band, seperti pembahasan kita kemarin ya, ada di angka 61.438 sampai 64.168. Kemarin sudah sempat terjadi retest. Nah, buat elu yang sudah nonton DCWT dari cycle kemarin terutama ya, harusnya sudah tahu dengan teori maling kundang ya. Nah, teori maling kundang ini adalah teori di mana saat Bitcoin lupa untuk sungkem ke Bull Support Band, dia akan dikutuk menjadi batu dan turun dulu, begitu ya. Sama yang terjadi seperti di sini nih, ya. Dibantu sama ibunya biar naik, ya. Udah naik, lupa pulang kampung. Wah, waktu sampai kampung siapa kamu? Ujung-ujung jadi batu. Der, kayak gini nih, ya. Ya, contoh lagi apa? Nah, sama nih. Sini juga sama. Lupa, lupa buat sungkem, ya. Udah berhasil tembus, lupa buat sungkem, jebol lagi. Begitu, jadi... Kali ini sebenarnya masuk nggak sih ke maling kundang? Ya, kita lihat deh sebelum-sebelumnya maling kundang tuh berapa lama dia lupa untuk sampai... Apa namanya? Lupa sungkem tuh. Nah, di sini contoh 147 hari, ya. Lalu lupa sungkem lagi jebol, kita bisa lihat di sini. Wah, ini panjang banget sih ya. Terakhir sungkem di sini tiba-tiba kena hajar. Ini 196 hari, ya. Nah, kita sekarang dari terakhir kali sungkem sampai kena lagi, itu sudah mencapai... Ini ya, mencapai 196, kali ini sudah mencapai 245. Jadi sebenarnya jelas ini masuk ke dalam kategori maling kundang sebenarnya. Ya, makanya secara TA juga sedikit bikin deg-degan, gitu. Karena sudah terlalu lama Bitcoin tidak sungkem ke bull support band, gitu. Jadi, dari arguably dari Oktober 2023, sungkem-sungkem lagi itu kena dikit ini di tanggal 29 April 2024. Jadi kebayang, lama ya. Nah, teorinya semakin lama akan semakin gampang drop seperti di sini. Nah, kalau kemarin terakhir kali drop, itu minus sampai 55 persen, gitu. Kalau dulu di sini, ini lebih parah karena kena juga resesi sih. Jadi, kalau kita hitung sampai 70 persenan. Ini makanya serem, itu serem. Ini sekaliannya lupa sungkem, bear market. Bear market ya, otomatis gede ya. Kalau bear market sih, nah sampai 84 persenan, gitu. Nah, jadi kali ini bakal jebol nggak bang? Ya, kalau gue sih mentalnya lebih baik dipersiapkan kalau sampai jebol. Karena secara data, ya lo bisa lihat sendiri. Secara data cenderung jebol kalau kelamaan tidak sungkem. Lo bang, emang ada gitu contohnya kalau dia sungkem terus? Ada. Contoh dia sungkem itu dan sangat rapi di 2016. Kita bisa lihat di sini. Kalau dia pump, apa yang terjadi? Koreksi. Ya, jadi udah sukses dikit nih. Balik ke ibunya, ya sungkem. Udah gitu. Naik lagi, sungkem lagi. Naik lagi, sungkem lagi. Naik lagi, sungkem lagi. Nah, kalau kayak begini, bull marketnya itu akan sangat satu. Predictable. Dan yang kedua apa? Yang kedua sustainable. Bisa terus lanjut. Di sini nge-pump, nyari sekolat, lupa. Balik lagi dulu, aman. Nah, jadi selama dia sering balik ke bull support band. Cari, apa namanya, cari restu dari ibu gitu ya. Doa mandi gitu ya, doa mandi. Nah, apa? Ya, bisa lanjut. Tapi kalau lupa sama ibunya, si bull support band. Nah, balik-balik dikutuk. Jadi, ya. Ya, kalau kemudian gue sih ya siap-siap aja. Possibility-nya bisa jebol. Kalau jebol kemana, Bang? Kalau jebol, kita bisa lihat di sini. Sebenarnya masih banyak sih. Untungnya masih banyak struktur. Kalau jebol bull support band, masih ada di 64 ribu pas. Di 62 ribu. Kalau sampai jebol juga, nah, udah mulai main ke 50 ribuan nih. Ada 58 ribu, 52 ribu, sampai 50 ribuan. Begitu ya. Ya, mendingan nyiapin mental sampai kayak gitu. Karena secara statistik, dia sudah masuk ke dalam kategori maling gundang. Lupa sama ibunya dengan waktunya cukup lama. Begitu ya. Nah, Bang, bisa nggak Bang? Kayak ini langsung aja naik lagi gitu. Ya, bisa aja sih. Kalau kita lihat secara fundamental gitu ya. Kalau secara fundamental, tiba-tiba, misalkan satu, Trump kepilih. The Fats berhasil menjauhkan diri dari resesi. Gitu ya. Inflasi mulai turun. CPI, PCE mulai turun gitu ya. Sampai ke target. Nah, terus interest rate juga bisa mulai turun. Nah, itu ada kemungkinan ekstra maling gundang gitu ya. Maling gundangnya bisa naik lagi ke atas gitu ya. Tapi, kalau ngomongin data sih, ya datanya nggak menunjukkan seperti itu. Kalau udah kelamaan biasanya kan jebol. Begitu plus, ya kali ini kita ada resiko resesi. Di sini aja nggak ada resiko resesi, jebol. Gitu. Jadi, ya makanya gue bilang sih, ini bukan pasti. Tidak ada yang pasti. Kita cuma bisa ngeliat data dan fakta. Data dan faktanya menunjukkan, lebih dari 150 harian, ya dia lupa ke Bull Support Band, biasanya akan terjadi koreksi signifikan. Begitu. Dan tembus dari Bull Support Band. Nah, ini 190 dan seterusnya, ini udah 200-an. Gitu. Jadi, ya lebih baik mempersiapkan mental kalau sampai amit-amit jebol. Gitu ya. Jadi, jauhilah kata-kata all in. Please, jauhilah kata-kata all in. Oke. Next, kita akan lihat ke indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya kembali menguat. Kemarin kembali menguat. Sehingga, ya kripto cenderung melemah lagi. Jadi, kemarin ketemu support sama 50 dan sepertinya trennya masih lanjut. Oke. Itu kurang lebih gambarannya untuk makronya. Bitcoin Dominance. Nanti aja kita bahas di DCOTC kedua. News datang dari US di mana sekarang banyak yang bertanya-tanya nih. SEC kan udah nggak mencari-cari masalah dengan Ethereum. Apakah Solana dan Polygon aman? Kemungkinan nggak sih simpulnya. Benar ya. Gue setuju kemungkinan nggak. Karena, ya seperti yang kita tahu at the end of the day yang bikin si ETF dari Ethereum itu dikasih thumbs up adalah dari BlackRock. BlackRock mengajukan, akhirnya di-approve. Gitu menurut gue. Kalau nggak BlackRock yang ngajuin, kemungkinan besar nggak di-approve. Jadi, seperti yang kita tahu ya, Biden sepertinya mau mengambil kredit bahwa OETF spot Bitcoin dan Ethereum di-approve di masa-masa dia. Menurut gue bukan gara-gara Biden, bukan gara-gara SEC. Karena kita bisa lihat pada faktanya, SEC itu sangat tajam ke dunia kripto. Semua di-sue. Di jaman sebelumnya tidak. Nggak terjadi gitu ya. Ini Coinbase di-sue, lalu si Vinklevoss Twin ya, yang punya, siapa namanya, yang punya Gemini di-sue, lalu Binance juga di-sue. Jadi, masa-masa Biden itu nggak pro-kripto menurut gue. Yang membuat SEC harus menerima, dalam tanda kutip, Ethereum dan Bitcoin spot ETF adalah karena BlackRock. Nah, kalau Solana dan Polygon tiba-tiba si BlackRock ini tertarik, mungkin saja bisa di-approve. Tapi selama belum tertarik, SEC menurut gue masih bisa ngejar mereka. Next, kita geser ke ini ya, ke news lagi sebenarnya ya. Jadi, Vinklevoss Twin ini adalah pemilik dari broker, bukan broker, exchanger bernama Gemini. Nah, Gemini ini ya, dia barusnya mendonasikan 30,94 Bitcoin, itu sekitar 2 juta USD, ke Donald Trump untuk apa? Untuk put an end to Biden, kebijakan si Biden, yang anti-kripto. Jadi, kita bisa lihat lah ya, kripto industry sepertinya sudah unanimous, cenderung mendukung Trump. Ya, nggak 100% tentunya ya, tapi cenderung mendukung Trump. Karena, dia yang paling berani mendeklarasi, sekarang dia sangat pro-kripto. Dan rencananya bahkan sudah dia keluarkan juga, seperti dia akan membuat para miners lebih kompetitif di US, dan seterusnya. Ya, dan kita bisa lihat juga, para apa ya, para kepala-kepala dari industri kripto di US, itu sudah melipir ke Donald Trump. Begitu. Jadi, kita lihat aja nih, siapa yang menang ya. Kalau Trump menang, kemungkinan besar, bahkan sebelum dia ngelakuin apapun, market bisa bereaksi bullish. Tapi kalau dia kalah, yang si Biden lagi menang, itu mungkin market bisa bereaksi negatif. Gitu, ya. Economic Lender hari ini, akan ada beberapa data penting. Yang pertama, akan ada S&P Global US Manufacturing PMI, lalu ada juga Services PMI, dan juga ada Existim Home Sales, dan yang terakhir, akan ada Fed Monetary Policy Report. Nah, ini dulu yang paling penting. Yang paling penting di sini, semoga hasilnya bagus. Inflasi mulai under control, unemployment rate mungkin mulai pelan-pelan nge-plateau, gitu ya, nggak nambah-nambah lagi, dan apa namanya, policy-nya ini akan cenderung lebih daftish. Kalau itu terjadi, market mungkin bisa bereaksi bagus. Tapi kalau kebalikannya, ya, inflasi masih susah dikontrol, kita masih harus lebih tight, dan seterusnya, ya, akan cenderung membuat market lebih parah lagi. Untuk S&P Global US Manufacturing PMI, harapan kita itu adalah, kalau kita pengen kripto naik tentunya, harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi, berarti lebih rendah daripada 51. Ini juga sama, berarti lebih rendah daripada ekspektasi. Tapi for the short term, kalau ini jelek terus juga, seperti yang gue bilang, dilema kita ya, kalau ini hasil dari US jelek terus juga, bisa membuat resesi, dan resesi akan narik lagi. Jadi for the short term, kita pengen ini merah, untuk US ya, untuk DXY. Tetapi, kalau keterusan merah, bisa mengundang resesi. Begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu, untuk makronya hari ini, selanjutnya kita akan geser ke balimit. Dan sebelum kita masuk ke balimit, gue akan disclaimer dulu, bahwa semua konten dari TGI, bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TGI? Ada apa caranya? Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lo, pesan-pesan dari sponsor kita, pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini, kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie, sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti ini TA, gue masih nggak ngerti charting, dan seterusnya. Tapi pengen akumulasi, pengen DCMur nih. Bisa, lo tinggal masuk ke sini, one click buy, di mana lo bisa pilih, lo mau pakai apa, ya, fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin, jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar, 100 ribu rupiah, misalkan ya, lo bisa langsung lakukan di sini, bisa peer-to-peer, bisa dana, bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile, dan seterusnya. Jadi, BABIT ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo, ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo, ya. Nah, buat yang intermedia sampai advance juga di sini, ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini, lo bisa pakai USDC, ya, karena enggak semua exchanger bisa menerima untuk futures-nya pakai USDC, ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari crypto lo, dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan, apa namanya, copy trade, ya, di mana copy trade dari BABIT ini sudah cukup terkenal, ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita, bisa ada protection 100 USDT loss coverage, ya, dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik, bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin, untuk Bitcoin secara buy limit, berarti ya, masih tersisa 3 berarti ya, karena ini sudah baru lagi. Buy limit pertama di Rp64.000, buy limit kedua di Rp62.529, dan buy limit ketiga cukup jauh di bawah di angka Rp59.320. itu kurang lebih untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest kedua, walaupun ini highly unlikely sih, tapi ya boleh aja, lo pasang dulu limitnya ya, terjadi retest kedua di M50, atau di struktur Rp66.253, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short, dengan target HP di Rp64.000, begitu, ya. Oke, itu untuk setupnya Bitcoin, selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, kita bisa lihat di sini ya, dia sayangnya gagal mempertahankan struktur, jadi dia jebol lagi Rp3.521. For now, buy limitnya berarti yang kedua di M50, di angka Rp3.457, dan buy limit ketiga di angka Rp3.386. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya, kita lihat besok pagi, kalau sampai Ethereum di Liklusnya, masih di bawah dari Rp3.521, kita bisa limit posisi short, retest kedua otomatis kebuka posisi short, dan target HP kita di M50. Itu kurang lebih untuk Bitcoin dan Ethereum, lagi-lagi secara struktur, cenderung bearish, kita bisa lihat di sini, masih terbentuk, ya kalau Ethereum nggak sih? Ethereum itu masih kayak masuknya lebih ke masa-masa, sedikit konsolidasi, karena di sini tidak lanjut membuat lower low, ya sempat membuat suatu higher low, tetapi sayangnya momentumnya ke ini ya, seperti ke tunda, karena ya kemarin Bitcoin membuat movement yang cenderung bearish, begitu ya. Tapi intinya satu lagi, jangan sampai kita all in, please ya tinggalkan kata-kata all in, kita akumulasi, kita akumulasi aja di CA. Dan gue pribadi masih melakukan akumulasi, tapi dengan jumlah yang signifikan lebih kecil, ya 25% dari peluru normal gue. Begitu, kenapa? Karena sekarang sudah masa-masa yang lebih tidak menentu, jadi gue mau persiapkan diri, kalau sampai harus lebih dalam lagi, gue masih punya peluru, ya. Oke, gue tutup dengan 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini, dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen men-support channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Crypto, dan banyak lagi. walaupun nggak wajib, tapi kalau lu menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video. Terima kasih.